Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan dokter Idewa Ayu SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari RSP Adega Totsubroto masih membahas seputar melasma atau flag hitam di wajah dan dokter Ija dilanjutkan kembali ya jadi tadi di segmen awal aku sempat membahas seputar ada istilahnya kan self-medication gitu ya jadi jamannya sekarang memang informasi dengan mudahnya itu kan diperoleh gitu ya bahkan kita googling terus kita baca-baca review on orang menurut mereka produk ini berhasil nih bekerja gitu ya di kulit mereka terus kita coba-coba deh gak taunya hasilnya ternyata gak cocok nih di kulit kita gitu ya jadi nyesel ujung-ujungnya ke dokter juga gitu ya jadi sebenarnya dok untuk peranganan melasma idealnya itu memang seperti apa sih gitu ya karena kan tadi banyak sekali produk-produk yang dijual di pasaran dan memang menggiurkan gitu ya dok ya jadi apa edukasi yang biasanya dokter sampaikan nih kepada pasien dan khususnya sekarang nih kepada pemirsa dokterku agar kita jadi semakin tercerahkan untuk tidak coba-coba mungkin robot sendiri atau apa gitu ya untuk penanganan melasma ya jadi penanganan melasma ini memang sebenarnya tidak mudah ya jadi perlu penanganan tidak bisa dengan satu macam terapi jadi memang biasanya kita kombinasi beberapa regimen terapi jadi yang paling awal yang kita lakukan kepada pasien sih kita menggunakan krim-krim untuk perawatan di rumah tetapi krim-krim itu sendiri memang obat ya jadi memang untuk kasus melasma ini harus dikonsulkan dulu ke dokter karena memang butuh obat jadi obat dan kosmetik itu kan beda ya kalau kosmetik dia kan bahan-bahannya tidak seperti obat jadi kosmetik itu cuma untuk cover, cuma untuk memperbaiki dari luar, superficial sedangkan kalau obat memang untuk penyakit ya kita anggap ini melasma di penyakit ya emang dia akan mempunyai efek baik itu efek untuk melasmenya sendiri dan kadang-kadang akan terjadi efek samping tetapi kalau sudah dikonsulkan ya jadi jangan khawatir maksudnya apabila akan terjadi efek samping ya seperti obat itu tersap panas atau gatal atau perih itu hal yang wajar dan jangan dihentikan ya ketika kan ada yang gak nyaman terus ah stop ah baru sekali dua kali pakai gitu dan memang biasanya akan merupas jadi nanti akan biasa diberikan racikan krim malam kemudian ada krim pagi, ada serum, ada pembersih wajah biasanya kan nah disamping pemakaian produk-produk tersebut kita juga memberikan beberapa terapi di tempat praktek kan biasanya dengan penggunaan chemical peeling jadi peeling dengan menggunakan bahan-bahan kimia nah jadi biasanya untuk chemical peeling ini kita lakukan beberapa kali kepada pasien dua sampai tiga minggu sekali dikasih jeda ya dok ya ya dua sampai tiga minggu sekali itu pun juga bahan kimia obat juga jadi beda dengan kan kita sering dengar juga ada home peeling gitu itu beda karena ini adalah obat yang memang untuk apa namanya mempengaruhi si melanin ini melanin yang menyebabkan tadi si melasma untuk mengurangi flag hitamnya kemudian setelah kita melakukan beberapa kali chemical peeling tidak ada perubahan atau misalnya perubahan sedikit barulah kita bisa menggunakan terapi yang lain yaitu dengan laser biasanya jadi bertahap ya dok ya coba di tangan dulu ya bisa apa dulu nih halo saya mau tanya dokter halo iya dengan ibu siapa di mana ini tadi volumenya agak kecil ya oke ingin tanya apa kalau begitu kepada dokter ibu Riana kalau obat buat rendi sama obat sapenmen kulit itu sama ya bagaimana ibu ini mohon maaf suaranya disini kali ya yang bermasalah atau dari sananya maaf oh iya oke bagaimana Bu Riana saya mau tanya itu sapenmen kulit sama sapenmen yang buat rendi itu bisa dipakai gitu sama ya suplemen suplemen kulit dengan kalau buat sendi sendi iya keluhannya apa ibu kalau misalnya sendi nya gak emang maka sapenmen kulit bisa baik nggak atau selananya gitu oke jadi maksudnya ini untuk masalah sapenmen kulit iya tapi yang untuk sendi juga gitu ya iya bisa gak sih gitu Ini kalau boleh tahu, sejauh ini Ibu ada keluhan apa? Usianya berapa? Oh enggak. Ini keluarga saya. Usia berapa beliau? Usianya udah 50. Penyakitnya apa? Itu sendi. Sendinya kaya, Kak. Kalau keluhan di kulitnya apa, Ibu? Kayak kering. Kering gitu. Seling kering. Jadi suplemen sendinya itu mengandung apa ya? Iya, suplemen sendinya itu lebih untuk ini ya, mengurangi rasa nyerinya itu kali ya? Oh gitu. Atau, oh enggak. Oke, jadi sebenarnya yang ditanyakan itu sebenarnya karena tadi kan masalahnya di ini ya dok ya, di sendiannya, terus kulit permukaan luarnya itu jadi agak lebih mungkin kasar, jadi kering. Sebenarnya obatnya itu atau suplemennya itu bisa dibilang hanya untuk area dalamnya aja, mengurangi keluhan atau bisa mengatasi masalah permukaan kulitnya juga kali ya? Maksudnya begitu kali ya dok ya? Oh iya, jadi suplemen sendi perlu kita tanya, apa maksudnya Ibu juga perlu tahu juga sih ya, isinya, kandungannya sih apa ya untuk suplemen sendinya. Tadi Ibu tanya juga apa bisa juga untuk kulit gitu ya? Jadi emang tergantung kandungannya ya Ibu, kalau misalnya suplemen sendinya itu ada beberapa yang mengandung, tadi Ibu bilang ada kolagennya gitu ya? Oh tadi, aduh kurang jelas ya tadi suaranya ya? Iya. Jadi tadi saya belum terlalu jelas sih apa, maksud pertanyaannya Ibu itu suplemen sendi bisa untuk kulit gitu ya? Terputus ya? Iya, terputus ya. Oke, mungkin tanggapannya aja apakah memang kalau suplemen ini mengandung kolagen itu bagus juga untuk regenerasi sel-sel kulit yang area luarnya juga dok yang mungkin ada keluhan tadi? Tadi maksudnya tadi Ibu bilang kulitnya jadi kering, eh kulitnya kering apakah bisa menggunakan suplemen sendi? Iya. Kalau suplemen memang yang mengandung kolagen memang cukup bagus memang untuk kulit ya, Jadi bisa membuat kulit menjadi lebih lembut, lebih cerah dan lembab gitu, jadi tidak kering. Jadi tanggapannya seperti itu ya, tapi ya memang harus dicari tahu juga itu suplemennya itu hanya untuk mengatasi Keluhan sendinya aja atau bisa sekaligus gitu ya barangkali ya. Karena mungkin mengandung tadi yang dokter bilang kolagen atau bukan gitu ya, tapi memang mungkin juga penanganannya perlu sendiri-sendiri juga kali ya dok ya. Mungkin perlu konsul juga ke masalah ke dokter kulit, artinya ke SPKK-nya barangkali kalau memang keluhannya udah sangat mengganggu. Keluhan kulit keringnya. Iya, kulit keringnya gitu ya. Jadi kalau untuk kulit kering sih terutama sih selain suplemen sendi memang bisa selain menggunakan suplemen ya, terutama untuk kulit orang tua kan umur 50 tahun memang pasti cenderung memang kering karena kadar airnya memang berkurang. Jadi perlu pelembab-pelembab dari luar juga bisa ya. Mungkin pakai pelembab aja gitu ya, biar lebih lembut aja ya, lebih halus gitu ya. Kalau pelembab kan bisa dibeli di mana aja ya dok ya. Oke, bisa apa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Silahkan. Ibu Rasi, di depok mbak. Ya, silahkan ingin bertanya apa kepada dokter? Pagi dokter. Pagi. Dokter, maaf mungkin agak sedikit berbeda dari judul topik hari ini ya dok. Ya, tentang apa? Ya, kalau masalahnya di anak saya itu flagnya warnanya putih. Seperti kayak panuh dong, tapi tidak gatel. Itu penyebabnya apa kira-kira apa yang berbeda dari dokter? Umur berapa ya? Umur berapa? Umur berapa? Yang satu umurnya 11 tahun, yang satu umurnya 2 anak gitu. Dua-duanya bercak putih gitu. Dua-duanya sering saya perhatikan seperti kayak panuh dokter. Sering, ini enggak, sering bermain di luar enggak? Maksudnya outdoor gitu. Enggak juga sih dok. Kalau yang satu saya perhatikan pergi dante, sekolah pulang dijemput dan enggak kena panas sih dok. Oh, malah enggak kena panas gitu ya. Kalau yang satunya yang menurut rupiah 18 tahun, ya kayaknya wajar sih dok gitu. Karena panasnya enggak terlalu panas banget kalau menurut enggak di dok. Ini dokter? Sering berkeringat gitu enggak? Enggak juga dokter. Olahraga? Kalau yang kedua ya olahraga. Kalau yang kedua juga. Jadi memang sih untuk bercak putih ya, bercak putih di bagian lainnya ada punggung lainnya? Tidak dokter. Cuma di wajah? Di wajah saja ya. Di rumah ada yang riwayat alergi enggak ya? Iya, saya dokter. Oke. Jadi ada yang, jadi kalau bercak putih, ini memang harus dilihat dulu ya. Tapi jadi kemungkinan ada yang panu bisa juga seperti yang ibu tadi duga atau yang namanya pitresis alba. Pitresis alba ini salah satu petanda dari kulit yang sensitif atau dermatitis atopi namanya. Jadi bercak-bercak putihnya itu kadang-kadang pencetusnya juga sinar matahari walaupun memang tidak terlalu sering berada di bawah sinar matahari. Jadi belum tentu memang panu. Itu ada yang namanya pitresis alba dengan dasar dermatitis atopi alergi. Jadi kulitnya sensitif. Oke, sudah terputus. Jadi kalau yang itu, sudah putus ya? Iya. Oh, yaudah. Jadi pada intinya kemungkinan mungkin ini bagian dari dermatitis atopi atau alerginya. Dermatitis atopi ya. Tadi ibunya juga kan ada alergi gitu ya. Walaupun mungkin tidak terlalu sering terpapar sinar matahari, tapi bisa juga ya dok? Bisa, bisa. Dan itu memang, apa ya, nanti sebenarnya itu bisa hilang dengan sendirinya juga sih sebenarnya. Kalau ada pitresis alba, jadi nggak diobatin juga nanti hilang dengan sendirinya. Tapi mungkin kalau ini kan usia remaja ya, ya mungkin nggak nyaman ya kalau lagi ngumpul sama teman, peer group atau apa. Ya, memang ada sih pengobatan yang bisa diberikan ya harus konsul ke dokter ya. Atau mungkin menghindari paparan matahari atau apabila ada kegiatan outdoor wajib menggunakan sunblock. Oke, baik. Jadi lagi-lagi sunblock ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Baru nanti dilanjutkan seputar penanganan atau treatment untuk melasmanya ya. Ini bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkwelsinta.yahoo.co.id dengan format lengkap seperti di bawah ini. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Dokter, mohon diberi tanggapan singkat-singkat saja ya dok ya. Karena ada tiga pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Rina Bekasi. Dokter, dulu ibu saya sewaktu hamil mukanya itu ada melasma. Tapi hilang setelah melahirkan. Nah, saya sekarang sedang hamil juga dan muncul di wajah seperti melasma. Apakah memang faktor genetik melasma itu terima kasih? Sudah terjawab ya tadi ya sebenarnya? Iya, sudah terjawab. Jadi faktor genetik bisa, kemudian faktor hormonal juga bisa. Katanya kan ibu hamil memang bisa. Tapi jadi memang biasanya pada saat hamil kita tidak melakukan penanganan langsung ke melasmanya ya. Karena ada beberapa produk yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Nanti setelah melahirkan bisa kita tanganin melasmanya. Dan biasanya setelah, kalau memang di faktor hormonal, misalnya dengan menggunakan KB atau hamil, biasanya setelah menghentikan itu, biasanya sih melasma berkurang tetapi tetap harus dilakukan terapi juga. Jadi tidak bisa hilang juga dengan sendirinya. Tapi kalau lagi hamil begitu memang dicoba di-diamin dulu begitu ya dok ya? Biasanya produk yang untuk, obat yang untuk mengurangi melasma itu memang tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Tapi bisa kita istilahnya jaga dengan menggunakan tadi pelindung ya. Apabila kita melakukan kegiatan di luar, pelindungan fisik atau kimia. Jadi pelindungan fisik, topi, payung ya apapun itu kan ya. Menghindari dari paparan matahari dan menggunakan tabir surya. Iya, balik lagi ke situ lagi. Tapi kalau untuk hamil, biasanya trimester awal apa tengah apa akhir ya? Biasanya sih semester dari trimester pertama juga sudah bisa muncul. Oke, tapi ya tadi kurang lebih adalah perlindungannya, bukan hindari sih ya. Tapi kalau memang harus keluar terpapar sinar matahari, jangan lupa tadi tabir surya-nya atau pakai topi atau jaket atau apa macem-macem gitu ya dok ya. Oke, baik pertanyaan selanjutnya dari Kartika Jakarta. Dokter, apakah benar penggunaan KB tertentu bisa jadi pemicu timbulnya keratosis seboroeic? Ini berhubungan nggak sih? Oke, sejak pakai KB implan ada bercak-bercak berwarna hitam kecoklatan yang timbul di area tangan. Tapi apakah gejala tersebut menandakan bahwa saya tidak cocok dengan jenis KB tersebut? Oke, ini keratosis seboroeic nih. Ya, kalau keratosis seboroeic itu kan bintil-bintil kecil ya yang biasanya bisa di mana saja sih. Bisa di wajah, leher, badan pun juga bisa. Di lengan ya? Ah, di tangan. Oh, di tangan ya. Dan itu memang bisa, memang beda sih dengan melasma ya, tapi itu juga bersifat genetik juga sebenarnya. Oh, lagi-lagi genetik lagi ya? Genetik, iya. Oke, dan warnanya juga bercak-bercak hitam. Ini bercak-bercak ya dok, kalau melasma itu bercak-bercak atau apa pengertiannya? Bercak hitam juga sih sebenarnya, tapi kalau misalnya melasma biasanya sih dia bisa tambah melebar gitu ya. Kalau bercak kesannya itu kan lebih kecil ya. Kemudian tadi yang... Apakah tandanya tidak cocok dengan jenis KB tertentu nih? Ya, memang KB memang itu kan berpengaruh, partor hormonal yang berperan ya. Jadi memang pasti, pastinya memang bisa menimbulkan bercak melasma ya. Tentu kan kita harus lihat dulu sih bercak hitamnya itu apakah yang lain ya yang terjadi di lengan itu ya. Oh iya, ini mungkin ini juga ya buat pemirsa yang ingin bertanya, ini kalau temanya kebetulan kan seputar kulit dan kelamin, ini bisa kirim juga kali ya gambar atau bentuk dari gejalanya. Oh iya, boleh-boleh. Biar membantu dokter juga kan, gitu kan. Fotonya ya? Iya, fotonya maksudnya kan. Kalau hanya ilustrasi dengan kata-kata aja kadang-kadang sulit, ini nampaknya seperti apa sih realnya gitu ya. Jadi bisa buat ini ya, ke depannya buat pemirsa yang bertanya bisa kirimkan foto juga sebagai buktinya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Jihan, Jihan dari Tangerang Selatan. Dokter, apakah flag hitam di wajah bisa dihilangkan hanya dengan pengolesan krim-krim pencerah wajah secara teratur? Adakah cara lain selain treatment laser? Karena kulit saya sensitif, takut jadi tipis kulitnya kalau di laser dengan dari teman tertentu. Mohon, saran terima kasih. Nah ini pertanyaan Jihan, pertanyaan terakhir dari pertanyaan email ya. Ini bisa dikaitkan ke pembahasan kita sebelumnya dong? Iya, dengan penanganan ya. Penanganan, oke. Jadi memang sebenarnya penanganan utama itu dengan menggunakan produk-produk krim untuk mencegah pembentukan melanin yang lebih banyak, yaitu dengan krim-krim obat sebenarnya. Tapi jangan, jadi ada bahan-bahan tertentu yang diracik di dalam krim malam itu yang memang diberikan untuk kasus melasma dan tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan biasanya. Itu ada kandungan tertentu. Dan biasanya dokter akan men-switch bahan krim malam itu untuk pemakaian jangka panjang. Jadi sebenarnya tidak perlu takut untuk menggunakan krim malam ataupun krim racikan pagi atau malam itu dalam jangka panjang karena sebenarnya tidak akan menjadi lebih tipis. Mungkin maksudnya dia lebih tipis itu kan biasanya akan terjadi penglupasan ya. Padahal secara normal kulit kita tuh memang akan terus mengelupas selama setiap 28 hari. Sebulan lah ya. Jadi jangan takut kalau kulit itu tipis karena begitu yang di atas lepas di bawah itu tumbuh lagi. Di atas lepas di bawah tumbuh lagi. Dan tadi jangan salah kaprah juga ya maksudnya laser membuat kulitnya ditipis. Oh iya tadi dia bilangnya seperti itu ya. Jadi tidak karena bahkan dengan laser penanganan dengan terapi laser itu biasanya tidak semuanya akan mengakibatkan penglupasan kulit ya. Jadi kalau laser itu justru dia tuh cahaya itu kan masuk lebih ke dalam dan justru dia untuk mengatur si melaninnya. Kalau chemical peeling ya kalau chemical peeling memang kita akan mengelupaskan kulit bagian atas. Tapi kalau laser justru enggak. Jadi sebenarnya nanti pasti akan dipilihkan laser dengan gelombang tertentu ya dengan apa namanya apakah ini kulitnya sensitif atau apa gitu. Jadi laser pun juga ada bermacam-macam gitu loh. Jadi jangan takut kalau misalnya dengan apa namanya laser kulitnya jadi tipis atau sensitif enggak. Oke kan dokternya juga melihat langsung begitu ya dok ya terus kira-kira ini mana yang cocok gitu ya. Tapi berarti gini anggapan-anggapan seperti itu ini sebenarnya kan bisa dihilangkan kalau kita memang rutin tadi ya konsul atau bolak-balik gitu ya ke dokter selama masa treatmentnya itu sendiri. Jadi enggak ada istilah apa ya yaudah gitu merasa enggak cocok terus ganti lagi atau apa gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk bicara tentang proses penyembuhan dari melasma ini sendiri karena kesannya kan ada yang hilang timbul gitu ya dok ya. Kurang lebih butuh waktu berapa lama juga sih gitu ya dok ya sehingga bisa dikatakan ini benar-benar tuntas dan untuk target terapinya ini sendiri apakah mungkin hanya di area yang mengalami melasma aja atau seluruh wajah gitu. Sehingga kan bagi sebagian orang yang memang profesi tertentu besoknya harus kerja kan masa ia mengelupas seluruhnya atau bagaimana gitu. Kadang-kadang jadi pertimbangan juga tuh dok. Ya sih sebenarnya penanganan melasma ini memang tidak bisa kita tentukan dengan waktu ya. Jadi memang ada yang bisa dalam waktu yang singkat, ada yang cukup lama dan bahkan misalnya ada yang sudah hilang, eh muncul lagi. Ya memang begitu, jadi melasma ini memang akan benar tadi bisa hilang, kemudian nanti bisa timbul lagi. Jadi kita nggak bisa tentukan waktunya kapan bisa hilang di melasma, bahkan kadang-kadang tidak hilang tapi cuma menipis gitu. Dan tadi saya lupa tadi kan ada yang dibilang, boleh nggak pakai bahan-bahan pencerah? Misalnya dari dokter mungkin maksudnya ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, maksudnya krim obat dari dokter tetap dipakai, tapi misalnya pakai bahan-bahan, kan banyak tuh yang di pasaran yang misalnya mau pakai bahan-bahan, oh ini ada untuk lebih pencerah atau pelem apa-apa, boleh sih asal. Tidak, itu waktu ini ya dok dengan efek dari obat dari dokternya? Iya, yang penting maksudnya aman itu ya ada nomor balepomnya ya, jadi nggak sembarangan juga gitu loh. Kecuali kalau bahannya obat, kalau bahannya obat memang tidak boleh ya, harus dengan konsultasi dengan dokter. Dan yang perlu diingat jadi bahan yang berbahaya, jadi ada bahan merkuri ya, yang dulunya sering dipakai untuk produk untuk pemutih wajah. Nah dan kadang-kadang memang tidak akan tercantum sih di produk krim tersebut ya. Mana tahu juga kita ya? Tapi kita, saya di tempat praktek masih banyak sih menemukan kasus-kasus melasma atau akno yang berat karena penggunaan krim dengan kandungan merkuri. Merkuri-nya gitu ya, oke dokter kita istirahat dulu sejenak. Itu yang kita hindari ya. Oke, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir begitu ya. Ini istirahat dulu nih, suara kita udah mau habis. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana, telah-pelah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.